Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafat TV? Saat ini saya sedang berada di Ruang Dekan Fakultas Da'wah Universitas Islam Raden Fatah Palembang Saat ini tengah dilaksanakan kegiatan audit eksternal 2024 Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang Pada tanggal 19-20 Februari 2024 Baik Pemirsa, berikut liputannya Laksanaan Auditor Continual Assessment Visit CAV-02-ISO-9001 Dilaksanakan secara langsung di Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang Acara ini berlangsung selama 2 hari dimulai dari tanggal 19-20 Februari 2024 Kegiatan ini diauditor langsung oleh Sofian Hadi Saputra Selaku pihak British Standard Incitation Ada pun tujuan dari pemeriksaan untuk memberikan nilai tambah Dan memperbaiki kegiatan operasional akademik Serta meningkatkan kredibilitas dan mutu Fakultas Da'wah dan Komunikasi Sesuai standar ISO 2024 Kegiatan ini dibuka langsung oleh dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dan dihadiri para wakil dekan, kepala TU, ketua sekretaris GPMP Dan seluruh sivitas akademika UIN Raden Fatah Palembang Dr. Ahmad Syarifuddin MA selaku dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Berharap kegiatan ini berlangsung dengan lancar Dan persiapan telah dilakukan beberapa hari sebelumnya Serta berlangsung secara sistematis menggunakan pelayanan digital Melalui website Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dan ada juga melalui pelayanan eksistensi Sofian Hadi Saputra selaku pihak British Standard Incitation Mengatakan prosedur audit harus dilakukan secara objektif sesuai dengan fakta Serta bisa mengutarakan kejelasan alur sampai dengan tujuan audit yang ideal Sertifikasi ISO 91 2015 ini tetap bisa kita pertahankan Karena ini adalah keperlanjutan dari sertifikat yang sudah pernah kita peroleh Dan jujur bahwa dengan kegiatan ISO, audit ISO Seperti ini maka kita bisa memastikan bahwa kegiatan yang selama ini berjalan Setiap hari ya sistem yang sudah terbangun Sudah tentu itu bisa berlaksud sesuai dengan standar Jadi BDT juga jalan Dan kemudian misi dan misi dari fakultas sendiri juga bisa terwujud Jadi kemudian harapan kami kepada Pak Auditor Supaya bisa menjalankan perasaan yang baik Dan harapan besar kami keperlanjutan dari sertifikat ISO bisa tetap diberikan kepada kami ISO akan jadi beban, akan jadi PR, masalah dan juga keluh Tersesat dalam penerapan Jadi kalau komiten turun dari pimpinan Nanti di jatuh lapangan juga gak jalan tuh aktualnya Jadi misalkan apa, ISO-nya buat orang external aja nih Mau audit nih, yuk kita kejadian ISO-nya Itu ciri kelemahan dan penurunan kualitas ISO secara dalam penerapannya ya Semua kita siapkan terkait dengan bagaimana pelaksanaan Rencana kemudian pelaksanaannya sampai tuntas Itu harus kita siapkan semua Terkait dengan mutu, mutu fakultas dakwah Nah mutu ini tentu dibuktikan dengan apa yang terlihat dari jawaban mahasiswa Dari dosen, kepuasan-kepuasan mereka terhadap apa yang dilakukan oleh fakultas Jadi ISO itu mereka tidak mengetes apakah tidak Tapi ingin melihat lebih jauh Sebagaimana, bagaimana fakultas ini dijalankan Apakah telah berjalan sesuai standar yang telah diberikan Kemudian apakah mereka puas menerima semuanya Jadi mahasiswa puas Kemudian misalnya ada dosen puas atas pekerjaannya Fakultas, kemudian tendik juga puas Nah itu fungsinya Jadi untuk meningkatkan kapabilitas kita Untuk meningkatkan kompetensi kita Bagaimana kita melaksanakan perguruan tinggi ini Atau khusus lembaga ini Demikian berita yang dapat saya sampaikan Saya Siti Bukaroma Reporter Rafa Televisi dan kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa Televisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!